Kitab Kejadian, Pasal 48 Berkat untuk Manashe dan Efraim Beberapa waktu kemudian Yusuf sadar bahwa ayahnya sakit keras. Jadi, ia membawa kedua anaknya, Manashe dan Efraim, dan pergi kepada ayahnya. Ketika Yusuf tiba, beberapa orang berkata kepada Israel, Anakmu Yusuf datang melihat engkau. Israel sangat lemah, tetapi ia berusaha keras dan duduk di tempat tidurnya. Israel berkata kepada Yusuf, Allah yang maha kuasa menampakkan diri kepadaku di Luz, di Tanah Kanaan. Allah memberkati aku di sana. Allah berkata kepadaku, Aku akan membuat engkau keluarga besar. Aku memberikan banyak anak kepadamu, dan engkau menjadi orang besar. Keluargamu memiliki tanah itu selamanya. Sekarang ada dua anakmu. Kedua anak itu lahir di sini, di negeri Mesir sebelum aku datang. Kedua anak itu, Efraim dan Manashe, adalah seperti anakku sendiri. Mereka menjadi seperti Ruben dan Simeon kepadaku. Jadi, kedua anak itu menjadi anakku. Mereka akan turut ambil bagian dalam segala sesuatu milikku. Tetapi jika engkau mempunyai anak yang lain, mereka menjadi anakmu. Mereka juga akan seperti anak kepada Efraim dan Manashe. Yaitu, kemudian mereka turut ambil bagian dalam segala sesuatu yang dimiliki Efraim dan Manashe. Pada perjalanan dari Padan Aram, Rahel mati. Hal itu membuat aku sangat sedih. Ia mati di tanah kanaan. Kami masih berjalan menuju Efratah. Aku menguburnya di sana, di jalan menuju Efratah. Efratah adalah Betlehem. Israel melihat anak Yusuf. Israel mengatakan, Siapa anak-anak itu? Yusuf berkata kepada ayahnya, Inilah anak-anakku, yaitu yang diberikan Allah kepadaku. Israel mengatakan, Bawa anak-anakmu kepadaku. Aku akan memberkati mereka. Israel sudah tua dan matanya tidak baik. Yusuf membawa anak-anaknya dekat kepada ayahnya. Israel mencium dan merangkul mereka. Kemudian Israel berkata kepada Yusuf, Aku tidak pernah berpikir bahwa aku melihat wajahmu kembali. Tetapi aku melihatmu. Allah telah membiarkan aku melihat engkau dan anak-anakmu. Yusuf menarik anak-anaknya dari lutut Israel dan mereka sujud di depan ayahnya. Yusuf menaruh Efraim di sisi kanannya dan Manasheh pada sisi kirinya. Efraim pada sisi kiri Israel dan Manasheh pada sisi kanan. Israel menyilangkan tangannya dan meletakkan tangan kanannya ke atas kepala anak bungsu Efraim. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya kepada Manasheh. Meskipun Manasheh anak sulung. Dan Israel memberkati Yusuf dan berkata, Nenekmu yangku, Abraham dan Ishab menyembah Allah kami dan Allah telah memimpin aku selama hidupku. Ia adalah malaikat yang menyelamatkan aku dari semua kesusahanku. dan aku berdoa agar ia memberkati anak-anak ini. Sekarang mereka mempunyai namaku dan nama Nenekmu yang kami, Abraham dan Ishab. Aku berdoa agar mereka berkembang menjadi keluarga dan bangsa besar di bumi. Yusuf melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya ke atas kepala Efraim. Yusuf tidak senang akan hal itu. Yusuf mengambil tangan ayahnya. Ia mau memindahkannya dari kepala Efraim dan meletakkannya ke atas kepala Manasheh. Yusuf berkata kepada ayahnya, Tangan kananmu ada pada anak yang salah. Manasheh adalah anak sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atasnya. Ayahnya membantah dan berkata, Aku tahu nak, aku tahu. Manasheh anak sulung. Ia menjadi besar dan menjadi ayah banyak orang. Tetapi saudaranya yang termuda menjadi lebih besar daripada saudaranya yang tertua. Dan keluarga saudaranya yang termuda menjadi jauh lebih besar. jadi Israel memberkati mereka hari itu. Ia berkata, Umat Israel memakai namamu apabila mereka memberkati orang. Mereka akan mengatakan, Semoga Allah membuat kamu seperti Efraim dan Manasheh. Dengan cara itu, Israel membuat Efraim lebih besar daripada Manasheh. Israel berkata kepada Yusuf, Lihatlah, Sudah tiba waktunya aku mati di sini. Tetapi Allah masih menyertai engkau. Ia akan membawa kamu kembali ke tanah nenek moyangmu. Aku telah memberikan kepadamu satu bagian lebih banyak daripada yang kuberikan kepada saudara-saudaramu. Aku memberikan negeri kepadamu yang kuperjuangkan dari orang Amun. Aku memakai pedang dan panah mengambil tanah itu. Terima kasih telah menonton!